Rektor Universitas Papua mengatakan lulusan Unipa yang telah di Wisuda harus mampu bersaing dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran serta tidak bergantung dengan satu jenis pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Papua Dr. Insinyur Jakob Manusawai usai pelaksanaan rapat terbuka senat dalam rangka Wisuda Program Magister Sarjana dan Diploma Periode Kedua Tahun Akademik 2017-2018 yang berlangsung pada Rabu 28 Maret kemarin. Kepada sejumlah awak media, Rektor Jakob Manusawai mengatakan lulusan Unipa yang telah di Wisuda harus mampu bersaing dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Rektor, lulusan Unipa tidak boleh bergantung dengan satu jenis pekerjaan saja. Oleh sebab itu, kedepannya pihak Unipa akan berusaha mengembangkan beberapa upaya untuk menjawab persoalan minimnya lapangan kerja. Sebab lulusan Unipa tidak hanya bergantung kepada pemerintah daerah, namun mereka harus mampu menciptakan kemandirian. Disinggung terkait penciptaan, lapangan kerja seringkali masih terkendala dengan beberapa hal seperti modal usaha, lingkungan, termasuk dukungan dari pemerintah yang belum maksimal. Rektor mengatakan dirinya hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa di kampus Unipa. Sedangkan berbagai persoalan tersebut, sepenuhnya ia serahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lapangan kerja itu dia dilatih untuk miraswasa. Dia harus menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Jadi tidak boleh bergantung. Karena itu ke depan teknologi yang akan dikembangkan di universitas itu untuk menjawab hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak punya visi yang dulu harus bergantung kepada pemerintah daerah atau pemerintah profesi. Itu bagian kedua. Tapi yang pertama dia bisa membuat dirinya berdiri sendiri. Saya sebagai rektor punya tanggung jawab cuma satu. Bagaimana membuat mereka itu selesai dalam masalah pendidikan. Tanggung jawab yang lain-lain diserahkan kepada mereka yang punya kewenangan itu. Rektor Jakob Manusawai juga mengatakan untuk menjadi lulusan yang berkualitas. Setiap mahasiswa UNIPA harus mampu memiliki keyakinan kuat tentang apa yang dipelajarinya. Serta memiliki kreasi dalam hidup. Sebab selama ini banyak alumni UNIPA yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan dan bidangnya. Sehingga menurut rektor saat ini pendidikan yang ditempu hanya mengangkat mereka hingga ke batas kreasi. Selanjutnya mereka lah yang berusaha untuk melihat peluang kerja di tengah masyarakat. Pertama harus punya keyakinan. Keyakinan tentang apa yang dia belajar. Itu dulu. Karena orang belajar tidak yakin. Jadi dia harus yakin tentang apa yang dia belajar. Dan dia harus punya kreasi berusaha untuk menciptakan itu. Banyak alumni yang punya jurusannya misalnya kehutanan. Tapi kerjanya bukan untuk kehutanan lagi. Ada yang di bank, ada yang usaha macam-macam yang di luar bidangnya. Jadi pendidikan itu hanya mengangkat dia sampai pada posisi bagaimana dia punya kreasi. Nah kalau saya sudah kreasi, dia yang nanti melihat sendiri peluang-peluang apa yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan moto UNIPA, ilmu untuk kemanusiaan. Maka diharapkan nolosan UNIPA yang telah diwisuda dan resmi menyandang gelar akademik dapat menerapkan ilmunya. Sehingga bermanfaat bagi masa depan, keluarga maupun kemajuan daerah, bangsa dan negara. Ari Armstrong, Jeffrey Tandililing mengabarkan.